Gue kayak merasa dimanfaatkan memang Gue kayak merasa dimanfaatkan memang Itu sebetulnya bukan sisi pribadi gue ya Yang harus meluap-luapkan seperti itu gitu Ya gimana ya mungkin kalian semua tau lah Orang yang bergerak di bidang digital Untuk membangun sebuah Youtube itu sulit Perlu perjuangan, perlu niat, perlu budget Tiap kali kita syuting kan semua budget Kita budget minimal akomodasi lah Bensin, belum kameramen, belum editor Semua tuh perlu diperhitungkan Nah ini tiba-tiba Bro nominannya ratusan juta bro Gila kacau gue bilang Cair segitu banyak Nah udah dong Nah disinilah Sifat manusia diuji Jujur gue, gue punya TV gitu loh Gue masih punya job TV Gue masih punya usaha Jadi gue tuh tidak terlalu silau orangnya Untuk masalah duit Duit itu kan bisa dimakan oleh waktu gitu Hubungan emosional gue dengan si orang ini lah Yang gak ada nilainya Dia meminta bantuan untuk bayar hutang 7 juta awalnya Ketika sudah menghasilkan uang ratusan juta Semua itu berubah Sama Yang satunya lagi juga Sama semua lah Terus kok gak diganti brandnya gitu Gue juga sempet bingung tuh Eh Ini kan udah gak mau kerja sama lagi sama kita Kok brandnya gak diganti sih Wah gue gak tau tuh Gak tau tuh gitu kan Nah pas gue cek Pas gue cek di Apa youtube studio Lepas tuh Oh berarti ini udah gak kerja sama lagi Yang bener Kita tuh udah gak ada kerja sama lagi Ya gue kayak dilupakan gitu aja lah Padahal kan bisa dibilang Youtube channel itu kan Awalnya pas gue liat tuh cuma 8.000 subscriber Pas diganti nama bantu untuk promosi dan lain-lain Jadilah sekarang 116.000 subscriber Gitu Dan bisa menghasilkan duit 150 juta Lu bayangin guys Silver button sudah diterima Gitu Silver button ini Mereka nih dua-duanya tuh pegang nama gue Tapi gue sebagai yang punya nama Tidak mau pegang itu Gitu kan Udah Apa namanya Adsennya dilepas tuh Semen ini udah gak mau kerja sama Kok bisa begini Bla 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 A-I-U-E-O A-I-U-E-O Ya oke Udah Yang penting niat gue baik Awalnya orang minta bantuan sama gue Karena punya hutang 7 juta Udah dikejar-kejar Dan gak tau lagi Anak gue mau makan apa Mau minum susu apa Nah sekarang Di saat dua-duanya hilang Adsen itu terikat kembali Oh iya Oh iya Gue kayak merasa dimanfaatkan Cuman gak apa-apa Kita berbagi Jadi gini loh Takaran orang sukses itu Bukan Seberapa banyak kita Punya uang Dalam rekening Tapi seberapa banyak Cara atau waktu Kita untuk membuat orang Jadi Menjadi orang sukses Itu takaran orang sukses Versi gue ya Walaupun duit gue Mungkin dompen gue Cuman ada 300 ribu Tapi gue bisa bikin Orang ini jadi punya jalan Jadi orang sukses Bisa ngaslin duit Bisa nolong keluarganya Itu yang lebih Berpahala sih Ya mudah-mudahan Kalian sukses Dengan uang Dengan uang yang dihasilkan Dari kedua youtube channel itu Dan gue sangat bangga Bisa membuat youtube itu Akhirnya bisa Menghasilkan uang Sudah punya pin adsense Dengan doa-doa gue Yang lagi terjolimi Pada saat gue di penjara Rupanya itu Langsung didengar Sama yang di atas Karena kan Itu tidak ada penghalang Gue sobat berdoa di dalam penjara Tolong youtube channel gue Yang kedua ini Cepat bisa menghasilkan uang Karena gue Di belakang gue tuh Banyak orang yang Bergantung gitu Yang mengharapkan gue tuh Maju Dan akhirnya Youtube itu bisa Berkembang Bisa ngaslin uang Ratusan juta Kisah entertainment juga Dan sekarang Bisa dimiliki oleh Seseorang Ya mudah-mudahan uang itu Bisa berguna untuk Anak kalian bersekolah Bisa berguna untuk Nanti kalau misalnya Kalian punya anak lagi Bisa dipakai untuk Istri kalian Bayar uang rumah sakit Biaya bersalin Atau mungkin bisa Kasih ke mertua Uangnya disisikan Ini sebenarnya Buat pelajaran Ini buat pelajaran Kris Hatta Karena anak itu Dari awal Sampai Sekarang Itu Susah dikasih tau Itu kita udah Sebenarnya udah Warning-warning ya Tapi ya itu tadi Ya itu tadi ya Karena kita ini Jangankan ini hanya Sebuah Channel Youtube ya Yang Sampai Anaknya masuk penjara Dituntut Empat tahun penjara Pernah gak mamanya Menghujat Menghujat Seseorang Gak ada untungnya Sampai Yang kedua Kasus Anakku juga Masuk penjara Kita sudah Berdamai Sudah mengeluarkan Sebuah dana Pernah gak mamanya Menghujat seseorang Gak ada Apalagi ini hanya Sebuah channel Youtube Yang isinya duka Kebanyakan dukanya Daripada enaknya Jadi Bener-bener Di dalam Lupuk hati mamanya Di dalam Lupuk hati keluarganya Itu adalah Ikhlas lahir batin Itu aja sih Berarti support Chris Buat channel Youtube Jadi Persahabatan Bagaimana Tentang Persahabatan Chris Kita gak pernah dendam Gak pernah iri hati Gak pernah ada rasa Sakit Atau apa Enggak ada Tetep Kita Partner Ya pokoknya itulah Partner Baik Itu aja Karena Harga kita Bukan dari nilai Sebuah uang Karena mamanya Sempet bilang Youtube itu adalah Bonus Hobi Jadi gini loh Hobi Hiburan Mendapat uang Kita bonus Dapat enggak Dokumentasi Gitu loh Jadi kita harus Cari kerja yang lain Kerjaan kamu Bisnis apalah Bisnis di Entertain Bisnis kuliner Itu aja sih Yang kita support Dari keluarga Dari keluarga